Apakah Trafalgar Law menepati janjinya ke Luffy? Trafalgar Law merupakan salah satu bacak laut dari generasi terburuk yang cukup terkenal. Dia dikenal akan kemampuan medisnya sebagai seorang dokter dan tentunya kekuatannya sebagai seorang bacak laut dan kapten bacak laut. Trafalgar Law juga merupakan bacak laut cerdas. Dia memilih jalan yang berbeda dengan generasi buruk yang lainnya. Dia memilih jalan sebagai seorang Shijibuke untuk mencapai tujuannya. Kemudian dia kembali bertemu dengan Luffy dan membentuk aliansi bacak laut. Sebuah aliansi yang rawan akan pengkhianatan. Di Pang Hazard setelah masa time skip, Luffy dengan polosnya langsung menanyakan apakah Law akan mengkhianati aliansi dengan Luffy. Luffy langsung percaya ketika Law mengatakan dia tidak akan berkhianat. Adegan kocak ini terjadi dalam komik atau manga chapter 667. Sebelumnya, Law dan Luffy sepakat beraliansi untuk menjatuhkan salah satu Yonko yaitu Yonko Kaido. Dari kesepakatan aliansi di Pang Hazard tersebut, ternyata Trafalgar Law menopati janjinya dan komitmennya untuk tidak berkhianat. Bahkan aliansi mereka sampai ke negeri Wano. Di Wano, aliansi mereka bersama Samurai, Sukuming, dan pihak lainnya berhasil menjatuhkan dan mengalahkan Yonko Kaido dan Big Mom. Trafalgar Law memang seorang bajak laut, tapi dia merupakan bajak laut yang masih memiliki dan menggunakan hatinya. Dia memegang janjinya untuk tidak mengkhianati aliansi. Walaupun jalan terjal di depan, Law tetap melangkah maju dengan tekad kuatnya. Bahkan di Dressrosa, Law hampir saja kehilangan nyawa di tangan Doflamingo. Walaupun seringnya, Law terpancing emosi karena Luffy bertindak seenaknya dan itu di luar rencana yang telah dibuat. Law bisa dengan cepat beradaptasi dengan keadaan yang tidak sesuai rencana. Dia harus bisa mengambil keputusannya tepat dalam situasi dan tekanan yang sangat tinggi. Law sudah sangat tertarik kepada Luffy sebelum masa timeskip di rumah pelelangan manusia milik Doflamingo di Kepulauan Zabaudi. Law sangat tertarik ketika Luffy tiba di lokasi, terlebih lagi ketika Luffy meninju Tenryubito hingga terpental jauh tak sadarkan diri. Luffy, Law, dan Yustas Kapten Gate bekerjasama menunjukkan kemampuan masing-masing dalam menghadapi serangan angkatan laut. Pertemuan singkat mereka bertiga berhasil mengalahkan formasi angkatan laut. Dari sinilah mereka semakin bersemangat untuk menemukan One Piece. Terlebih lagi, Law merupakan salah satu orang yang memiliki nama Di dalam nama mereka. Mungkin itulah yang semakin membuat Law tertarik dengan Luffy dari pertama kali bertemu di Kepulauan Zabaudi. Law mungkin tertarik kepada orang-orang yang memiliki nama Di dalam nama mereka. Namun sayang seribu sayang, setelah meninggalkan Wano dan berpisah jalan, Law harus menerima kenyataan yang sangat pahit. Dia dikalahkan oleh Yonko Kurohige. Kapal selam miliknya dihancurkan dan tenggelam. Dia terpisah dengan teman-teman bajak lautnya. Dia bahkan hampir kehilangan kekuatan Ope-Ope Nomi dan juga nyawanya. Dia diselamatkan oleh Beppo, dibawa menyelam ke dalam lautan. Dan antara kemana tujuan Beppo membawa Law. Ada kemungkinan, Law juga kehilangan salinan road poneklip miliknya. Sebuah salinan yang sangat penting dalam memburu dan menemukan One Piece. Kini nasib Law belum diketahui. Begitupun dengan nasib teman-temannya yang babak pelur dan tenggelam. Trafalgar Law benar-benar merasakan ganasnya lautan di dunia baru.